Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita saudara di kebun hijau nusantara tentunya Nah pada kesempatan pagi ini di hari libur Kebetulan ini kegiatannya di hari minggu Libur kerja Nah seperti biasa saya ke kebun Di belakang saya ada tanaman pisang barangan Dan ini pisang ini sudah beberapa kali kita panin Bahkan umurnya itu sudah mencapai 7 tahunan dari tanam Jadi banyak bisa saudara lihat ini batangnya sudah meninggi ke atas Ini bisa saudara perhatikan ini meninggi pangkal batangnya Karena memang ini anakan-anakan dan generasi-generasi maksudnya Generasi setelahnya Yang ingin saya bahas disini bukan masalah yang lain Akan tetapi untuk mendapatkan produktivitas tanaman pisang Atau tandan pisang yang besar itu harus ada perawatan Pemilihan Indukan setelahnya Atau batang yang akan kita panin seterusnya Dan ini harus kita lakukan Yang pertama pemilihan Generasi seterusnya terlebih dahulu Kita harus perhatikan yang mana yang akan kita tinggalkan Karena anakan ini akan menyerap nutrisi yang seharusnya diserap oleh tanaman indu Atau tanaman yang kita pertahankan untuk kita panin Saudara-saudara Jadi untuk itu kita harus melakukan Pemotongan anakan Nah tentunya dengan menggunakan parang yang tidak terinfeksi oleh jamur fusarium Kalau misalnya kita gunakan parang yang terinfeksi Atau setelah kita potong tanaman pisang yang terserang oleh jamur fusarium Maka kita secara langsung menularkan jamur fusarium tersebut ke tanaman pisang kita yang sehat tadi Jadi ini dapat dipastikan tanaman pisang kita akan terjangkit fusarium Pastinya gagal panin tentunya Jadi yang akan kita lakukan adalah pembuangan anakan terlebih dahulu Terus kita perhatikan anakan yang mana yang akan kita pertahankan Bukan anakan yang besar saudara-saudara Tetapi anakan yang sehat, yang baik Terus perakarannya atau pangkal batangnya, bonggolnya itu di dalam tanah Nah bisa saudara lihat ini banyak anakan Akan tetapi yang akan kita pertahankan yang kecil ini saudara-saudara Kenapa? Yang pertama ini anakannya dalam Jadi ketika dia membesar tidak mudah roboh Tidak seperti indukannya ini Ini rentan sekali robohnya Makanya anakan di sampingnya kita tidak mendonggel kemarin Karena tujuannya untuk mencedah robohnya tanaman yang kita pertahankan ini Jadi anakan ini akan kita potong Yang kita pertahankan yang ini Untuk generasi selanjutnya Nah demikian saudara-saudara Ikuti terus nanti Maaf Ini kamera handphone ya Jadi ya maklum ya Ini kita pertahankan Ini kita buang Cara pemotongan yang baik itu Jangan Tegak lurus Dia menyamping sekitar 45 derjat Nah menyamping dia 45 derjat Kita potong Kemudian ini kita letakkan Daerah penumpukan sampah organik Sebentar lagi Ini akan menjadi nutrisi organik juga Nanti setelah pembusukannya Banyak mengandung kandungan pospat Pada tanaman pisang Ini anakan ini Kita potong Ini kita potong Ingat saudara-saudara Bukan anakan yang besar Tetapi anakan yang dalam Nah kita pertahankan dua ya Saudara-saudara Yang satu lebih besar Yang satu ini yang kecil Ini gunung generasi yang seterusnya Yang sebelah sini Yang ini untuk setelahnya Jadi pemanenan kita Lentan waktunya sekitar Tiga bulanan Tiga bulan Setelah panen ini Panen yang ini Kemudian Tiga bulan setelah panen yang ini Akan kita panen yang ini Saudara-saudara Ini jangan lupa dikasih pupuk Ya Kalau untuk tanaman pisang sendiri Saya menggunakan Pupuk ZA Saudara-saudara Melingkar di sekitar sini Agak jauh sedikit Nanti hujan dia turun Biarkan Akar mencari makanan Jangan makanan Menjumpai akar Kalau makanan menjumpai akar Overdosis Hangus akarnya Saudara-saudara Nah kita akan melakukan Pemupukan Ini sudah saya bawa pupuk Nah pupuknya sudah ini Kita bersihkan Kita bersihkan gulmahnya sedikit Di area perak-peraknya Ini gulmah-gulmah ini Biar tidak menyerang Pupuk yang kita kasih Akan diserap langsung oleh Tanaman pisang sendiri Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Nah saudara-saudara Biarkan saja ini Sampau organiknya Sekitar Satu meter setengah Menumpuk ya Nah ini sudah siap Kita bersihkan Areanya Saudara-saudara Area Lingkarat Batangnya Bisa Surah petahat ikat Ini Tanaman yang kita panen Tiga bulan yang lalu ya Sekitar tiga bulan yang lalu Ini yang kita pertahankan Karena posisinya Memang ini agak Mereng ke bawah Jadi yang kita pertahankan Kemarin itu Anakan yang di atasnya Nah Anakan yang di atasnya ini Jangan yang ke bawah Pastinya Kalau yang di bawah sana Ini akan roboh nanti Nah ketika kita pertahankan Yang di atas mungkin Agak lebih kuat Pantal batangnya Kemudian ini memang Nanti harus kita topang Tantannya Nah ini jenis Pisang barangan Ini anakan yang kita Pertahankan Agak menjauh Dia kan Ini Kita buang Ini kita pertahankan Nanti Untuk panen Tiga bulan ke depan Yang tiga bulan Setelahnya itu Ini yang akan kita Panen Insya Allah Kalau tidak terjangkit Pusarium Insya Allah Pasti bisa kita panen ke depan Nah Ini kita lakukan Pengumpukan ZA Karena ini posisi miring Kita lakukan pengumpukannya Di atas saja Di area atas ini Agak samping Di bawah jangan Karena di bawah Pastinya dia akan Dialirkan oleh air Walaupun kita Tutup Nah Cenderung mengalir juga Kita kasih yang di atas Pupuknya Nanti walaupun Dialiri oleh air Nanti akan terserap Di sekitar Tanah Pekerangan Pangkal batang Tangan pisang ini Ayo Lanjut ya Nah Kita kasih pupuk ya Ini pupuk ZA Non subsidi Pupuk ZA Non subsidi Saudara-saudara Kita kasih melingkar Melingkar Tidak usah banyak Yang penting teratur Karena per batang Yang akan kita panen Untuk batang selanjutnya Nanti kita kasih pupuk lagi Kalau menurut dia Kita perhatikan Kekurangan nutrisi Pira-pira Seperti ini Bungkar saja Karena yang akan kita panen Itu Satu batang pisang Jadi tidak usah banyak Kita kasih nutrisinya Untuk satu batang pisang Yang akan kita panen Dan Anakan Dua anakan Itu saja Tidak usah banyak Tapi teratur Setiap Mau kita panen Atau yang selanjutnya Kita kasih pupuk Panen ini Kita kasih pupuk Untuk yang ini Panen yang ini Kita kasih pupuk yang ini Tidak usah banyak-banyak Yang penting teratur Anakan Kita buang Jadi fokus dia Satu batang Untuk yang akan kita panen Dua anakan Yang untuk generasi Selanjutnya Saudara-saudara Kita tutup sedikit Dengan tanah Supaya Tidak Terbawa arus Kalau misalnya pun Hujan turun Rutin saja Kalau saya ini Kerjanya sendiri Di kebun Tanah Waktu sambil-sambil Ini sudah campur terus Dengan tanah Sampingnya Oke Setelah-setelah Demikianlah Cara perawatan Bisang Untuk panen Setelah Kita panen Yang awal Atau panen Untuk generasi selanjutnya Semoga ini Bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Like Comment Dan share Untuk Jangan lupa Like Comment Dan share Jika video saya Bermanfaat Supaya ilmu Kita terus Berlanjut Ke saudara-saudara Kita yang lain Terima kasih Salam Kebun hijau Nusantara Salam Satu getah Salam Petani Sukses